UKM merupakan salah satu fundamental perekonomian Indonesia, ditambah jumlahnya sudah mencapai 55 juta. Bagaimana e-commerce memberdayakan UKM? Untuk membahas hal itu telah hadir di studio, Narasumber Head of Partnership and SME Mataharimol.com, Alvin Aulia Akbar. Halo Mas Alvin, selamat datang di studio kami. Halo, selamat pagi. Kalau tadi kita sudah ada informasi bahwa UKM sekarang semakin berkembang, menjadi fundamental juga perekonomian Indonesia, sampai ada 55 juta seperti itu. Dan Mataharimol sebagai salah satu e-commerce sudah mulai menarik mereka ini untuk berjualan di online. JOA, jual online aja, itu juga sudah jadi salah satu tagline dari Mataharimol ya. Program juga sebenarnya. Betul, program juga. Kenapa memilih UKM yang diajak untuk berjualan lewat online, lewat e-commerce mataharimol.com? Jadi kalau misalkan dibilang secara data bahwa benar ada sekitar 55 juta UKM di Indonesia, tapi hanya sekitar masih di bawah 5% yang sudah go online. Jadi masih sangat sedikit banget. Dan kenapa sih Mataharimol.com ini menarik para UKM gitu ya untuk meng-grab bisa berjualan online gitu. Karena bagi para UKM ini sebenarnya tulang punggungnya ekonomi di Indonesia gitu, dibandingkan dengan usaha-usaha yang lainnya. Dengan konsep berjualan yang lain seperti itu ya? Betul, kelas menengahnya kan di Indonesia lebih banyak. Sudah gitu mereka tuh tidak difasilitasi biasanya. Jadi kalau misalkan jualan offline aja itu, lokasinya tuh cuma satu gitu. Pasarnya, marketnya cuma satu. Misalkan kalau ada jualan yang di Jakarta, ya mereka cuma bisa lewat Jakarta aja. Tapi dengan masuk secara online, mereka bisa mengembangkan pasar gitu. Potensi pasar di Indonesia sangat besar. Dan mungkin satu hal juga harus punya tempat, harus punya toko gitu kan? Kalau lewat e-commerce atau lewat online, barangnya ada di produksi bisa di offer ke jual online gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan di mataharimol.com itu kan konsepnya kan kita marketplace kan? Jadi siapapun orang boleh berjualan di mataharimol.com gitu. Mau barang apapun dari produk apapun itu boleh jualan dari fashion, terus handicraft, terus handmade produk macem-macem sampai makanan itu boleh dijual. Nah, bedanya dengan kita dengan offline ini, kalau offline kan tadi benar banget bahwa itu kan harus ada lokasi atau tokonya. Mereka harus bayar sewa, terus bayar listriknya banyak banget gitu. Sementara UKM itu kan jualannya ini belum terlalu banyak gitu ya, penghasilannya gitu. Nah, dengan cara membawa ke online ini, berjualan di online ini, satu pasarnya jadi sangat besar, yang kedua adalah kos yang mereka harus keluarkan atau biaya yang harus mereka keluarkan jadi lebih sedikit. Bahkan hampir nol gitu. Ditambah promosi-promosi yang lainnya. Ya, jadi justru sebenarnya lebih terbantu dengan UKM. Tapi ini apakah UKM ini yang sudah established atau bagaimana saat mataharimol bisa memilih UKM atau mengkorotorikan UKM-UKM ini bisa masuk ke mataharimol? Adakah syarat-syarat tertentu atau dilihat dari lamanya mereka sudah berjualan, untung atau cash flow-nya yang sudah mereka dapat? Jadi mataharimol.com sebagai marketplace, sebagai open marketplace, mereka siapapun bisa masuk di mataharimol, berjualan online di mataharimol tanpa ada syarat yang berat. Jadi mau dia baru mulai atau baru sekedar punya ide gitu, mereka misalkan mau, oke saya belum punya barang terlalu banyak gitu ya, boleh masuk. Ataupun yang misalkan sudah 2 tahun, 3 tahun, silahkan semuanya kita fasilitasi. Tapi tentu kalau dari segi requirement atau persyaratan, mereka hanya boleh berjualan di mataharimol produk-produk yang legal di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan produk-produk yang dilanggar oleh hukum di Indonesia ya kita nggak boleh gitu kan. Berarti syaratnya yang sebenarnya ketat hanya di situ saja? Betul, masalah produk sih. Kalau produk KW gitu kan atau palsu ya kita terus terang tidak boleh gitu. Ada requirement tertentu. Jadi kalau pun saya misalnya punya usaha, mau jual keripik pun dan saya baru memulai, saya bisa masuk ke mataharimol.com? Kalau misalkan baru mulai seminggu yang lalu atau bahkan 1 hari sebelumnya, aduh daripada saya buka toko gitu kan, biaya sewanya mahal. Belum ada modal juga seperti itu? Betul, modal. Udah masuk aja di mataharimol.com. Nah mataharimol.com ini ketika mereka masuk, itu kita ada program bimbingan, pendampingan. Edukasi terhadap mereka seperti itu ya? Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan para UKM nih, mereka akan tanya gitu. Kalau di mataharimol.com ada program pendampingan nggak ya? Karena mereka butuh pendampingan gitu. Gimana sih cara bikin branding yang bagus, terus promosi yang bagus di online seperti apa, terus produknya kalau mau dikemas seperti apa sih kayak gitu. Oke, jadi benar-benar ini juga bisa ditujukan kepada mereka, pelaku usaha, mungkin juga anak-anak muda juga, entrepreneurship yang baru, mereka menyasar online seperti itu. Ini mereka bisa mendapatkan pendampingan, justru ada ilmu tentang jual belinya di situ gitu ya, untuk khusus online ya? Menariknya kalau misalkan tadi sempat disinggung mengenai mahasiswa atau gitu ya, atau anak-anak muda, kita punya program juga. Ada program lain? Kita bikin yang entrepreneur namanya Sobat Kampus. Jadi kita targetin tuh mahasiswa-mahasiswa, untuk mereka udah dapet penghasilan sampingan, side job, gimana caranya udah, buka jualan online aja di mataharimol.com. Oke, baik. Kita akan lebih banyak lagi mungkin bisa berbicara tentang program-program apa saja di KM dari mataharimol.com sesaat lagi. Mas Alvin, pemirsa tetaplah bersama kami di Market Corner. Terima kasih.